Kekalahan Pemprov DKI Jakarta atas gugatan nelayan di PTUN Jakarta dinilai akibat tidak dilibatkannya warga. Penilaian itu dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik. Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta itu menyatakan, selain tidak melibatkan warga, terutama nelayan, juga tidak melibatkan DPRD. Sebagai anggota legislatif, Taufik meminta Pemprov DKI Jakarta mematuhi keputusan PTUN. Ia juga meminta aktivitas pembangunan di Pulau IF dan K dihentikan. Jadi gini ya, proses izinnya saya meyakini bahwa masyarakat kan tidak terlibat. DPRD aja tidak terlibat, apalagi masyarakat, proses pengeluaran izinnya. Nah, sehingga begitu digugat oleh teman-teman, ya, para nelayan, teman-teman pemerhati lingkungan, gitu. Kalahkan. Artinya apa? Ketika kalah, maka ada prosedur yang keliru. PTUN Jakarta mengabulkan gugatan komunitas nelayan tradisional. PTUN memutuskan, SK Gubernur DKI Jakarta atas Pulau IF dan K tidak sah. Atas putusan itu, pengadilan memerintahkan Pemprov DKI Jakarta mencabut SK atas reklamasi ketiga pulau tersebut. Dari Jakarta, Desti Kusumo, Dudi Saja, TV One mengabarkan.